Firman Tuhan Harian Tidak dapat dilakukan oleh manusia Oleh karena itu, mulai dari bangsa Yahudi sampai manusia zaman sekarang Siapapun yang telah menyaksikan perbuatan-perbuatanku yang mulia Hanyalah dipenuhi rasa penasaran mengenai diriku Tetapi tak satu mulut pun yang dapat menjadi saksiku Hanya Bapakku yang bersaksi bagiku Dia membuka jalan bagiku di antara seluruh ciptaan Jika tidak demikian, betapapun kerasnya aku bekerja Manusia tidak akan pernah tahu bahwa akulah Tuhan segala ciptaan Sebab manusia hanya bisa mengambil saja Dan tidak memiliki iman kepadaku karena pekerjaanku Manusia mengenalku hanya karena aku tidak berdosa Dan sama sekali bukan pendosa Sebab aku dapat menjelaskan berbagai misteri Sebab aku melampaui halayak umum Atau karena manusia telah mendapat banyak manfaat dariku Tetapi hanya sedikit yang percaya Bahwa akulah Tuhan segala ciptaan Inilah mengapa aku katakan Bahwa manusia tidak tahu mengapa dia beriman kepadaku Dia tidak mengetahui tujuan atau makna beriman kepadaku Realitas manusia tidaklah cukup Karena itulah dia nyaris tidak layak untuk menjadi saksiku Engkau hanya memiliki sedikit iman sejati Dan telah memperoleh sedikit saja Sehingga engkau hanya memiliki kesaksian yang terlalu sedikit Selain itu, pemahamanmu pun terlalu sedikit Dan kekuranganmu terlalu banyak Sehingga engkau nyaris tidak layak Untuk menjadi saksi atas perbuatan-perbuatanku Tekadmu memang kuat Tetapi apakah engkau yakin akan sanggup bersaksi Mengenai hakikat Tuhan dengan baik? Apa yang telah engkau alami dan saksikan Melebihi yang telah dialami dan disaksikan Para orang kudus dan nabi-nabi terdahulu Tetapi apakah engkau mampu menyampaikan Kesaksian yang lebih hebat Daripada kata-kata para orang kudus Dan nabi-nabi terdahulu itu Yang kukaruniakan kepadamu Melebihi karunia Musa dan lebih besar Daripada karunia Daud Sehingga aku pun meminta Agar kesaksianmu melebihi kesaksian Musa Dan kata-katamu lebih hebat dari perkataan Daud Aku memberimu seratus kali lipat Sehingga aku pun memintamu Mengembalikannya kepadaku sebanyak itu Ketahuilah bahwa akulah yang mengaruniakan kehidupan Kepada umat manusia Dan engkau lah yang menerima kehidupan dariku Dan harus bersaksi bagiku Inilah tugasmu yang kuturunkan kepadamu Dan yang harus engkau lakukan bagiku Aku telah mengaruniakan seluruh kemuliaanku kepadamu Dan mengaruniakan kepadamu kehidupan Yang tidak pernah diterima Sudah sepatutnya engkau bersaksi bagiku Dan mengabdikan masa mudamu bagiku Serta menyerahkan hidupmu Siapapun yang menerima kemuliaan dariku Harus bersaksi bagiku Dan menyerahkan hidupnya untukku Ini telah ditentukan sejak dahulu Engkau sungguh beruntung Karena aku mengaruniakan kemuliaanku kepadamu Dan tugasmu adalah bersaksi tentang kemuliaanku Jika engkau percaya kepadaku Hanya untuk mendapatkan kekayaan Maka pekerjaanku tidak akan memiliki banyak makna Dan engkau tidak akan menunaikan kewajibanmu Orang Israel hanya melihat belas kasihanku Kasih dan kebesaranku Dan bangsa Yahudi hanya menyaksikan Kesabaranku dan penebusanku Mereka hanya melihat sedikit saja pekerjaan rohku Mungkin karena itulah tingkat pemahaman mereka Hanya sepersepuluh ribu dari yang telah engkau dengar dan saksikan Apa yang telah engkau lihat Bahkan melebihi apa yang telah dilihat Para imam kepala di antara mereka Sekarang ini Kebenaran yang engkau pahami Melebihi pemahaman mereka Apa yang engkau lihat sekarang ini Melebihi yang telah dilihat pada zaman hukum Taurat Juga di zaman Kasih Karunia Dan yang engkau alami Bahkan melebihi pengalaman Musa dan Elia Sebab Apa yang dipahami orang Israel Hanyalah hukum Yahweh Dan apa yang mereka lihat Hanyalah penampakan bagian belakang Yahweh Apa yang dipahami bangsa Yahudi Hanyalah penebusan Yesus Yang mereka terima hanyalah kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Dan yang mereka lihat Hanyalah gambaran Yesus di antara kaum Yahudi Apa yang engkau lihat sekarang ini Adalah kemuliaan Yahweh Penebusan Yesus Dan semua perbuatanku sekarang ini Engkau juga telah mendengar perkataan rohku Memahami hikmatku Mengenal mukjizatku Dan belajar mengenai watakku Aku juga telah memberitahu engkau semua mengenai seluruh rencana pengelolaanku Apa yang engkau lihat bukan semata Tuhan yang penuh kasih dan berbelas kasihan Tetapi pribadi yang dipenuhi oleh kebenaran Engkau telah melihat pekerjaanku yang ajaib Dan mengetahui bahwa aku dipenuhi dengan murka yang menyala-nyala dan keagungan Bahkan engkau juga mengetahui bahwa sekali waktu aku pernah menumpahkan murkaku kepada kaum Israel Dan sekarang ini murkaku telah datang kepadamu Engkau telah memahami lebih banyak misteriku di surga Daripada Yesaya ataupun Yohanes Engkau lebih mengetahui keelokan dan keagunganku Daripada semua orang kudus di generasi sebelumnya Apa yang telah engkau terima bukanlah sekadar kebenaranku Jalanku Hidupku Melainkan juga visi dan wahyu yang lebih hebat daripada visi dan wahyu Yohanes Engkau telah memahami jauh lebih banyak misteri Dan juga telah melihat wajah asliku Engkau telah menerima lebih banyak penghakimanku Dan mengetahui lebih jauh mengenai watak kebenaranku Jadi, meskipun engkau dilahirkan di akhir zaman Pemahamanmu setara dengan orang yang lahir sebelumnya Dan di masa yang lampau Engkau juga telah mengalami apa yang terjadi sekarang ini Dan yang telah dituntaskan oleh tanganku Apa yang ku minta darimu tidaklah berlebihan Sebab aku telah memberimu terlalu banyak Dan telah banyak yang engkau lihat daripadaku Oleh karena itu, aku memintamu untuk menjadi saksiku Sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang kudus sebelumnya Dan inilah satu-satunya keinginan hatiku Terima kasih telah menonton!